bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kain yang diproduksi nama OMKM oke ya pengen ini mas saya watching saya lakukan sebagai ketua produksi OMKM Terahir setelah disini mungkin untuk ngobrol oh sharing disini ya mungkin disini awal-awalnya kita produksi sekitaran tahun 2019 mulai 2019 mulai 2019 mulai ya awal-awalnya kita bikin kerajinan kerajinan yang tidak begitu banyak atau begitu banyak cuma bikin berapa-berapa kerajinan yang dikatakan umum kesini-kesini kita Alhamdulillah sekarang sudah bikin banyak nama OMKMM nama OMKMM ya jadi dari sejak 2019 sampai sekarang sampai sekarang Alhamdulillah jadi mulai apa itu kayak apa kita kita dulu awal-awal 2019 kita mulai dulu dari kebutuhan rumah tangga ya kita bikin piring bikin nampang bikin cobek gelas ya semuanya kebutuhan dapurnya kita bikin cobek 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 ya kalau untuk sekarang kerjakan sekarang Alhamdulillah ada bulan Oktober kita lagi proses ya dari bulan Oktober untuk ekspor ya dari bulan Oktober sampai November sudah beres ya ada pesanan ekspor ekspor ke Dubai ke Dubai 1.500 piece 1.500 piece alhamdulillah beres apa tetapan nampang jadi nampang sejumlah 1.500 untuk ke Dubai ke Dubai ke Dubai ya terus sekarang kalau sekarang lagi gak bisa sampai lanjut lagi ada pesanan lagi ekspor nampang 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 2.100 piece ya 2.900 piece 2.100 piece alhamdulillah saya sudah mulai sudah mulai sekitar 1 minggu ya alhamdulillah itu bikin apa produknya bikin nampang nampang lagi nampang lagi ya sudah mulai 1 minggu estimasinya berapa hari baik banget estimasinya target 1 bulan 1 bulan itu permintaan dari customer terus beres mulai pengumpulan lahan baku terus diolah menjadi setengah lahan jadi diolah lagi sampai bensin akhir itu target 1 bulan untuk timnya ada berapa anak untuk tim untuk pengolahan pengolahan nampang kan ada 4 tahapan yang pertama kita pengumpulan dari bahan baku bahan baku sudah pengumpulan bahan baku kita itu berbentuk papan diputar diputar sudah diputar kita dibubut ya sudah hubut baru kelewat amplas amplas finishing akhir ya yang hubut kita ada 4 orang hubut hubut 4 orang yang amplas ada 3 orang yang ada 3 orang Alhamdulillah hampir total berapa orang total ada 9 orang untuk alat yang digunakan apanya untuk alat yang digunakan Alhamdulillah untuk alat kita sudah sedikit sedikit sudah komplit mesin CNC manual ada mesin potong planner ada mesin manual tidak 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 menggunakan menggunakan musim gemur blender tidak kalau CNC yang sudah di komputer ya CNC buat CNC kita boleh membuat jam langkah tempat pakai CNC yang tidak mengatakan terus buat ini kalau misalnya ada dari keluar kota dari keluar keluar dari Kalimantan semua ada pemesanan custom untuk pemesanan kita menentukan quantity ditambah lagi kita dijual melalui ekspor online terus kita juga bisa dijual di retail kita melayani ajaran melayani partai-partai besar kita untuk pemasaran itu mulai dari online offline dan toko menarik banget Mbak C jadi sudah ada pemesanan di seluruh Indonesia kota-kota besar dari Aceh Alhamdulillah sudah ada di online ke Sumatera sudah ada sampai Bali sudah ada Bali sering ke Bali seringnya buat perhatian restoran restoran kalau misalnya ke daerah Jakarta ke Jakarta ke Jakarta sering di dekor ada ada sampai ke Papua ke Papua belum yang yang pokoknya pokoknya ada sampai jalan-jalan itu nah itu peran-peran kemasannya udah bagus banget ekspornya sampai ke Dubai pesan pesan 500 kalau yang ke Jakarta pesan ke Jakarta kita udah punya ya udah punya channel ya channel satu bulan bisa nampil talenan kadang-kadang 500 biji 200 biji 100 biji ada naman campuran udah punya jualan-jualannya ke Jakarta sering ada ya jadi semua orang di Indonesia ini dengan nama ini produknya seperti ini ya jadi ada buat liping ada ada rak-rak buat di nampuran untuk bahannya dari bahan kalau buat bahan kita pakai kayu mahoni buat kayu mahoni kita tebang beli dari petani langsung kita tebang langsung terus kita simpen di setok dulu biar keringnya pas setidak begitu kita langsung proses dibikin kerajinan kita simpen dulu biar lepas biar bagus ini menarik ya jadi ada nilai seringnya juga kemudian ada nilai fungsinya dari Asia 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 nah tadi marketing mulai online terus di kota-kota Bali Jakarta juga ada di tokonya juga ada yang di lokal jadi kalau di lokal yang tidak ada di Tasik Malaya tersebar di lima retail ada yang di Singapanya di Indiang di Dahu di Jalan Cikurupuk di Jalan Masudi kalau untuk kota-kota Tasik yang males kita bisa COD-an yang males ke toko bisa COD-an bisa Sopi bisa melayani pesanan pengen pesan seperti Diham HP atau orang 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 di toko nya, yang di luar kota ga usah khawatir, disitu ada Shopee nya, namanya TrueLine namanya TrueLine ya, jadi nama official nya TrueLine, jadi disitu ada promo-promo nya, promo-promo sekarang di akhir 12 ya di Shopee itu ada promo-promo nya, juga suka ada live nya ya? iya suka ada, jadi kalau live itu lagi ada promo nya lagi ya, kakak nya ada promo nya lagi jadi buat pemerintah saya yang mau belanja, langsung ke Tasikmalaya, mau liat barang barang nya, ke pabrik nya juga silahkan kemudian mau di belanja di marketplace Shopee, Tokopedia ada? Tokopedia ada, Lajana ada, semuanya ada, oh iya semuanya udah ada diri, tapi ga ada? di tiktok udah mulai, kalau di tiktoknya udah malah, jadi banyak panggungnya, misalnya ada di Shopee, Tokopedia dan juga sama tiktok di marketplace nya, jadi udah ada gitu, jadi ini bisa memenuhi konsumen domestik di lokal, kemudian buat di luar juga ya terus nih lanjut ya, Mbak Lucin yang menarik banget ya, tentang True Lion tentang True Lion itu tadi udah ya, dari perwatan, perang-perangnya, terus estimasi selesai tadi ya, untuk selesainya di akhir bulan ya? ya akhir bulan ya, mudah-mudahan pucuk pandaran yang setelah warian bulan ini, mudah-mudahan akhir bulannya bisa berhasil ya 2100 ya, 2100 ya, 2100 nah, kemudian harapan Pak Lucin ya, tentang UMKM atau kerajianan, kayu di Tasikmalaya, harapan dan cita-cita ya, Pak Lucin di Tulayan itu apa? ya, untuk Tulayan sendiri, kita mudah-mudahan Tulayan semakin maju ya, kita semakin bisa membawa karyawan yang banyak ya, sungguh-sungguh di sini kan kita pelatihan juga ya, pelatihan juga untuk anak-anak yang baru merasakan kerja ya, kita dilatih, dibimbing, gimana caranya memolah-molah limbah, kayu dari limbah menjadi kerajinan yang bisa kita jual, yang bisa kita ekspor, kita olah ini luar biasa banget ya Pak Lucin ya, yang pertama pengen muka, cita-cita nya, lapangan kerja ya, mengolah, bidik ya, mengolah dan bahan-bahan baku, bahan baku atau bahan lima, dilanjutkan di sebuah karya, dan bisa digiwal di Rokam, maupun di luar-luar di Skoi, itu luar biasa banget kemudian ada lagi harapan dan cita-cita nya buat Tulayan? ya, mungkin dari pohonnya lebih sukses ya, lebih sukses aku boleh ya kemudian apa lagi yang mau ditanyakan ya produk yang mungkin ya akhirnya kedepannya kita bisa lihat proses-prosesnya progres dari bahan baku, dari pengrajinan mulai-mulai dari pengumpulan bahan baku mulai dari proses awal sampai finishingnya kita bisa lihat ke pabrik jadi mulai dari kita nanti ya pabriknya soal dari awal pengolahan bahan bakunya dari buku kayu yang dipotong terus dipakur bihan plus diproses lagi ditumpul bihan plus kemudian di finishing ya mungkin untuk pengirsa ya Alhamdulillah kita udah hari ini berjumpa dengan Mbak Oceh seraku usaha bisnis mengolah bahan kayu mahoni ini dengan pengirsa itu hasil keragianan kota-kota 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 untuk toko-kota dan juga prosesnya di banditnya, nanti kita suit ya, untuk banditnya keolahannya seperti ini dan terima kasih Pak Ceng untuk informasinya selalu sekarang di channel saya lagi di video-video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih